Seorang pengendara motor nyaris menjadi korban penyerangan ular piton sepanjang 2 meter yang masuk ke pemukiman warga di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Tim perbakian PSC pun mengevakuasi ular yang cukup agresif ini dan dikembalikan ke habitatnya di hutan tak jauh dari lokasi pemukiman warga. Ular piton berukuran 2 meter ini terpaksa ditangkap tim perbakian PSC lantaran nyaris menyerang seorang pengendara di desa Basiang, Kecamatan Duwampanua, Kabupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat. Evakuasi ular ini sendiri berjalan menegangkan lantaran ular tersebut cukup agresif. Butuh waktu 1 jam untuk menangkap ular tersebut hidup-hidup tanpa dilukai. Diduga ular tersebut kelaparan dan hendak mencari mangsa hingga masuk ke pemukiman warga. Apalagi kebanyakan warga yang tinggal diulai ini memiliki ayam peliharaan yang disimpan di kandang mereka. Ular yang ditangkap tersebut terpaksa dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian dilepaskan kembali ke habitatnya, yakni hutan tak jauh dari lokasi pemukiman warga. Kebetulan kita dari rumah teman, saya lewat, tiba-tiba ada ular melintang dari kebun sana mau masuk ke rumah warga. Jadi kami singgah tangkap daripada mengganggu ke dalam keraman warga, demik kita amankan baru kita kembalikan ke habitatnya. Menurut warga, ular piton jenis kembang sudah seringkali muncul. Bahkan dalam dua bulan terakhir, terdapat lebih dari tiga kali ular masuk ke pemukiman warga untuk mencari mangsa. Namun warga terpaksa membunuh ular yang masuk ke pemukiman warga tersebut, lantaran tidak mempunyai keahlian dalam menangkap ular. Dari Polewale Mandar, Hunsir Channel Ainews melaporkan.